Kemudian diantara hal yang bantu cepat menambah ilmu dan menambah iman, berkholwat dengan Allah. Ini juga yang kemarin sempat kita bahas. Berkholwat dengan Allah, yang lupa sholat malam, zikir sendirian, baca Quran sendirian, etikaf-etikaf. Cari kebahagiaan kita bersendirian dengan Allah. Kita sudah sering bahagia dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita. Kita perlu kebahagiaan sendiri. Bagaimana menciptakan kebahagiaan kita bersendirian dengan Allah. Antum, ambillah buku. Kemudian ditemani dengan teh atau kopi. Kemudian baca buku. Nikmati. Masya Allah. Nikmati. Baca ayat-ayat Allah. Baca tafsir. Nambah iman. Biasakan diri seperti itu. Biasakan. Nikmati sendiri. Atau duduk di pojok rumah, baca Quran sendiri. Baca dirudungkan. Sambil nangis sendiri. Sambil nangis sendiri. Jangan nangis kalau diomelin sama suami baru nangis. Nangis. Baca Quran nangis. Baca Quran nangis. Baca Quran. Solat malam berdoa nangis. Kita ini siapa ya Allah. Ini siapa ya Allah. Kapan saja kau bisa cabut nyawaku ya Allah. Amalku tidak tahu berapa yang kau terima ya Allah. Kita ini apa sih? Banyak orang berguguran ya Allah. Banyak orang terjurmu sejalam maksiat ya. Ini. Apa hal yang kita berkhaluat dengan Allah. Ini cepat juga menambah iman kita. Menambah iman kita. Muhasabah. Habis solat malam dulu sebentar lima menit. Lima menit kau selama-lama. Ya Allah. Bagaimana saya sekarang? Apa yang sudah saya sampai? Amal apa yang sudah saya lakukan ya Allah? Ya. Bagaimana. Ya banyak hal kita renungkan. Banyak kekurangan kita. Kita renungkan. Itu sangat cepat menambah iman. Gak kita gak ngelakukannya masalah. Cuma. Ya begitu-begitu saja. Sehingga ya kita begini-begini saja. Kita begini-begini saja.